Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada semoga sehat ya baik hari ini saya akan memperbaiki satu buah laptop merek Acer Acer 4738 4738 dengan kerusakannya kita tekan power lampu indikator power menyala beberapa detik dia mati dan kita tekan lagi dia menyala lagi lalu dia mati lagi dan begitu seterusnya Oke langsung saja kita bongkar sudah terbongkar harusnya kita lepas dulu sudah terbongkar selamat menikmati tetap diamati seterusnya kita lepaskan dulu si dirumnya lagi masih tetap kita harus membongkar mesin selamat menikmati lalu kita lepaskan sudah seperti ini kita bersihkan dulu ini dia kotornya selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu apakah dia nanti mati jika dia tidak mati berarti masalah cuma mobonya kotor ini dia sudah tidak mati powernya on terus mobonya kotor setelah saya bersihin menggunakan thinner ternyata dia bisa hidup kita bersihin semua mobonya kotor sekali kita tes lagi ini dia menyala dan tidak mati lagi hanya dibersihkan saja dia sudah hidup coba kita tes ke casingnya apakah dia mau display mau tampil selamat menikmati nanti kita bersihkan juga kipasnya dan kita tambah pasta karena ini kotor sekali karena ini kotor sekali kita menikmati oke kita tes apakah dia mau tampil kan power sudah menyala namun dia belum tampil oh tampil ternyata jadi mobu ini mulai dari beli mungkin belum pernah diservis belum pernah dibersihkan jadi disitu ada bekas-bekas kotoran debu yang menempel sehingga membuat mobonya ini short dan hidup mati lagi hidup mati lagi dan begitu seterusnya karena mobu ini setelah dibersihkan dibersih-bersih menggunakan thinner dan sikat gigi dan laptop ini bisa hidup normal kembali oke cukup sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, share, komen dan jangan lupa juga subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial selanjutnya baik sampai ketemu di video-video tutorial saya selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati